Memasuki Menteri Kesehatan Nila F. Muluk diselas-sela kunjungannya ke Bangka Belitung guna menghadiri rapat koordinasi kesehatan 2018 menyebutkan bahwa Presiden sudah menginstruksikan kepada Kementerian Kesehatan untuk merevitalisasi keberadaan posyandu yang dinilai dapat menjadi ujung tombak dalam memerangi kasus stunting dan gizi buruk di tanah air. Revitalisasi posyandu tidak cukup hanya dilakukan oleh pemerintah semata namun juga harus dibarengi dengan kesadaran masyarakat untuk secara teratur memeriksakan bayi di bawah usia 2 tahun agar dapat memastikan fase penting dalam pertumbuhan anak benar-benar terjaga. Ditegaskan Menteri Kesehatan, kekurangan gizi kronis atau stunting tidak hanya berpengaruh pada pertumbuhan fisik anak yang menjadi kerdil namun juga mempengaruhi perkembangan otak dan menimbulkan kelainan-kelainan hingga membahayakan keselamatan dan masa depan sang anak. Pugas kita yang juga Bapak Presiden Pak Jokowi meminta agar kita mengangkat posyandu lagi artinya dikembangkan, didorong agar masyarakat betul-betul mau datang memeriksakan, menimbulkan anaknya sehingga kita tidak akan mendapatkan anak-anak yang kekurangan gizi karena kejelekan dari kekurangan gizi ini juga bisa juga menyebabkan anak kita itu pendek stunting ini atau kerdil kalau kerdil pendek saja barangkali ya mungkin masih bisa tapi sayangnya nanti otaknya dibagi ke kerdil kita ingin anak Indonesia ini anak-anak yang pintar karena itu posyandu di ujung tombak Keberadaan posyandu yang tersebar hingga kepedesaan memang cukup memudahkan pemerintah menyalurkan dukungan fasilitas kesehatan terhadap anak-anak namun langkah ini tidak akan efektif jika tidak dibarengi kesadaran para orang tua untuk rutin memeriksakan anaknya ke posyandu dari pangkal Pinang Bangka Belitung Haryanto Ainews melaporkan terima kasih selamat menikmati